Pemirsa KPK telah resmi menetapkan Rafael Aluntrisambodo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. Rafael diduga terima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, KPK telah memeriksa Rafael sebanyak dua kali, pada tanggal 1 Maret dan 24 Maret 2023. Hasilnya Komisi Pemberantasan Korupsi pun menetapkan Rafael Aluntrisambodo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi pada 27 Maret 2023. Di hari yang sama, KPK juga menggeledah rumah Rafael Alunt yang berada di Bilangan Jakarta Selatan. KPK menemukan tindak pidana dan dua alat bukti yang cukup, sehingga penetapan tersangka Rafael tak terelakkan. Rafael Aluntrisambodo diduga menerima gratifikasi dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenkau dalam kurun waktu 2011 hingga 2023. Temukan setidaknya dua alat bukti dalam dugaan korupsi, jadi ada peristiwa pidana korupsinya telah kami temukan. Terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2011 sampai dengan 2023. Pusat Pelaporan dan Anirisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Rafael. PPATK juga memblokir lebih dari 40 rekening Rafael dan keluarganya dengan nilai mutasi selama 2019 hingga 2023 mencapai 500 miliar rupiah. Sepak terjang Rafael terungkap akibat ulah anaknya, Mario Dandisatrio. Mario ditangkap setelah menganiaya anak pengurus GP Ansor hingga masuk ruang ICU. Video penganiayaan tersebut viral di media sosial. Rafael yang saat itu menjabat sebagai pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan langsung menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan. Publik pun riuh lantaran harta kekayaan yang dimiliki Rafael dan keluarga dinilai tidak wajar. Pasalnya, lewat sejumlah unggahan di media sosial, Mario kerap memamerkan kemewahan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo sebagai kepala bagian kantor wilayah DJP Jakarta Selatan II. Dia juga meminta penyelidikan atas pelanggaran disiplin ayah Mario Dandis, Rafael Aluntri Sambodo. Kasus Rafael ini juga membuka tabir tindak pidana pencucian uang yang ternyata marak terjadi di sejumlah kementerian. Nilai TPPU diduga mencapai Rp349 triliun. Tim Liputan Ayus melaporkan.